Selamat sore Bapak-Bapak, Mas Seri apa kabar? Alhamdulillah, Dr. Heri terima kasih bersama kami. General Susno apa kabar? Selamat sore, Pak Ruli juga terima kasih. Pak Ruli dulu saya mau tanya ini, tiba-tiba ada nongol Adi Hari Adi. Bagaimana ceritanya nih Pak Ruli? Ya, memang betul. Kehadiran Adi ini semacam secercah buat cahaya buat kami. Itu berawang ketika bulan Agustus, kalau nggak salah itu, Adi ini menghubungi ada vlogger di Cirebon yang namanya Ferry. Kemudian disambungkanlah kepada Pak Ruli Mulyadi. Jadi dia menyatakan bahwa dia adalah saksi langsung yang melihat kejadian itu, di mana kejadian itu adalah kecelakaan. Kenapa dia menjadi saksi dan mau menjadi saksi? Karena menurut dia, ini adalah demi kebenaran. Karena dia melihat dengan mata kepala sendiri, bahwa itu yang terjadi adalah kecelakaan. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah, kenapa baru sekarang? Jadi saya perlu jelaskan bahwa Pak Adi ini adalah seorang musafir. Dia berkeliling-keliling, sampai dua tahun keliling Pulau Jawa, Jalan Kaki, hanya untuk berjiarah ke makam-kemakam dan lain sebagainya. Sehingga 2016 dia tidak tahu ada masalah ini, tidak tahu ada pembunuhan. Nah, dia tahunya ini tiga bulan terakhir ini, ketika dia buka-buka media sosial, baru berlihat di situ. Dan dia pikir bahwa, wah ini nggak mungkin. Ini menurut dia ya, pengelakuan kepada saya, bahwa ini adalah keselakaan. Dan oleh karena itulah dia kemudian menghubungi Saudara Ferry yang jadi vlogger lokal di Cerbon. Dan Saudara Ferry kemudian menghubungkan kepada Pak Dedy Mulyana. Kira-kira gitu. Ya, Pak Ruli, saya pengen tahu konkretnya kenapa tiba-tiba pada hari Kamis lalu, Adi-Haryadi bisa langsung diperiksa Baris Krim Polri. Ceritanya seperti apa itu, Pak? Jadi begini, kira-kira satu bulan yang lalu, kami mengadukan Saudara Rudiana ke Babes Polri. Saya nih, di mana tuduhannya adalah selain dia melakukan penyiksaan, juga kesaksian palsu. Itu yang kami lepaskan laporan polisi yang sudah kita buat satu bulan yang lalu. Dan kemudian prosesnya barulah mulai dengan pemeriksaan saksi-saksi. Babes Polri melakukan lidik, penyelidikan, dan kemudian salah satunya yang dipiksa itu adalah Saudara Adi. Begitu. Ini adalah untuk kasus pengaduan kami terhadap Arudiana. Ya, Pak Ruli, Anda yakin sebagaimana keyakinan Adi-Haryadi bahwa ini adalah kecelakaan, bukan pembunuhan apalagi pemerkosaan? Ya, begini. Tentu kami yakin bahwa ini adalah kecelakaan, karena fakta-fakta yang sebelum-sebelumnya telah diunggapkan ini makin menjadi makin terang lagi. Kalau waktu itu belum ada bukti-bukti atau saksi-saksi yang melihat langsung, hari ini ada tiga yang melihat langsung kejadian itu. Yaitu tadi sudah disebutkan Pak Adi, kemudian Pak Ismail, kemudian Pak Purnomo. Nah, tiga saksi ini melihat langsung kejadian itu. Nah, bagaimana kami tidak yakin tentang masalah ini gitu? Nah, oleh karena itu dalam PK kami, selain kami membahas soal putusan pidana yang sudah dijatuhkan, kami juga membahas masalah keselakaan ini gitu. Jadi itulah keyakinan kami setelah adanya saksi-saksi baru yang tiba-tiba muncul. Nah, ada yang menyatakan bahwa ini dibuat-buat, waduh saya dalam memegang perkara ini juga khusus untuk tujuh perpidana ini adalah mencari keadilan untuk mereka. Nah, mungkin inilah keadilan yang datang. Ya, ditemukannya adi hari-adi ini Pak Ruli memang atas inisiatif yang bersangkutan sendiri, kemudian menghubungi pihak-pihak tertentu, atau ada yang menjebatani misalnya Kang Deddy Mulyana itu lewat, Deddy Mulyadi maksud saya, bagaimana Pak Ruli? Ya, begini, ada vlogger di Cirebon namanya Ferry, kemudian Ferry itu melalui saya, nah ini bagaimana Pak, ada saksi yang begini-begini yang menyaksikan, waduh, saya kira ini adalah saksi yang baik dan bagus. Kebetulan Pak Deddy ada di Jogja. Nah, saya mengarahkan supaya ditemukan saja dengan Pak Deddy untuk dikelsek, apakah itu benar dan lain sebagainya. Itu Pak. Oke, baik. Saya ke Mas Heri dulu. Mas Heri, ini sinetron gak habis-habis. Ada aja, tahu-tahu ada saksi baru dan sebagainya. Akan merusak semua tatanan kasus yang sudah kita diskusikan sepanjang bulan ini, menurut Anda? Ya, kalau habis kita gak dipanggil dan kita gak bicara kasusnya. Tapi begini, menarik untuk melihat banyak hal-hal yang bisa menambah tajamnya polarisasi untuk kita mengkerucut pada perbuatan pidana ini ya. Karena tadi, kalau memang benar pernyataan Adi dan bisa kemudian mengkonstantir peristiwa hukum yang terjadi di waktu yang lampau, kesulitan kasus ini kan sudah terjadi sangat lampau ya. 8 tahun yang silam, jangankan saksinya, barang buktinya mungkin banyak yang sudah tidak ada. Dari awal juga banyak yang tidak ada, barang buktinya. Betul, Bang Duni. Jadi, ketika kita melihat adanya tadi kalau menurut Bang Ruli ini adalah titik cahaya yang bisa memberikan penerangan bagi kasus ini, terang-benerang kasus ini, maka ini memang pasti harus diuji juga. Apakah keterangan yang diberikan itu memang relevan dengan kasusnya? Apakah kemudian kualifikasi dari keterangan ini juga bisa memberikan pernyataan yang tepat berkaitan dengan peristiwa hukum yang terjadi? Maka, posisi beliau yang bersangkutan sebagai saksi ini perlu untuk dikonfrontir mungkin dengan keterangan-keterangan yang lain. Maka, pemanggilan Pak Adi tadi yang berkaitan dengan kasus yang sebelumnya juga menjadi penting. Dan sebelum misalnya ini dijadikan bahan untuk menjadi materi bukti di peninjauan kembali. Karena ini kan upaya yang terakhir ya, upaya hukum luar biasa sebagai upaya terakhir tadi, maka perlu di-challenge nih keterangan. Jangan sampai tadi ada istilahnya ujuk-ujuk atau tiba-tiba hadir. Kemarin kemana saja, itu kan pasti pertanyaan lebih yang akan muncul. Saya jadi ingat kayak film India, tiba-tiba ada pistolnya, tiba-tiba ada pohon begitu. Apakah ini menurut Anda benar-benar saksi yang akan memberikan setitik cahaya terang dalam kasus ini? Atau malah bisa malah bikin tambah blunder nanti kira-kira? Selama kita belum mendengarkan keterangan yang bersangkutan di muka persidangan atau substansi dari keterangan yang disampaikan, tentu kita nggak bisa kemudian mengambil kesimpulan ya Bang Doni. Seorang ahli hukum itu tidak memainkan hanya tafsirnya saja. Tapi tentu dia akan menilai dari bobot atau substansi yang disampaikan. Kita belum sampai sedetik ini, belum mendengar keterangan apa yang akan disampaikan tadi. Apakah memang benar melihat dengan mata kepalanya sendiri? Tentunya ini akan dibangun argumentasi hukum dengan menggunakan logika akal sehat. Kok bisa berada di tempat kejadian? Nah ini kan harus dijelaskan terlebih dahulu. Relevansinya tadi, kehadirannya di situ, dan juga kemudian bisa memberikan keterangan agar membuat ini terang-beneran atau tidak. Atau jangan-jangan bisa saja berubah arah kan ketika ditanya, tidak yakin jawabannya. Misalnya melihatnya dari jarak ratusan meter misalnya. Atau ditanya lagi misalnya, Anda ini kalau melihat dalam suasana malam itu bisa jelas atau tidak? Nah ini kan satu hal yang dalam konteks membuktikan fakta perlu digali ya. Artinya pernyataan Anda Mas Heri tentu juga sudah dipikirkan oleh Pak Ruli ya sebagai seorang kuasa hukum ya. Tidak mungkin asal ketika mengajukan seorang saksi atau mendapingi saksi yang kita anggap kunci ini. Saya nggak mungkin mengajari beliau ya, beliau pasti mungkin secara pengalaman juga sudah tahu apa yang harusnya dikualifikisir dalam menghadirkan saksi. Tapi yang pasti kalau dia belum pernah punya pengalaman menjadi saksi, kadang ini juga jadi satu masalah sendiri mengunduni. Grogi atau tertekan menghadapi polisi. Secara batinnya mungkin yang terlihat dari fisiknya nggak, secara visual tidak terlihat tertekan. Tapi ketika momen sebelum mengajukan PK sudah sana-sini diminta keterangannya, kemudian pertanyaan itu akan bolak-balik dari pertanyaan yang satu ke pertanyaan yang lain akan kembali lagi ke pertanyaan yang tadi yang ditanyakan. Saya bisa membayangkan, kita ketemu polisi di perempatan aja udah deg-degan kayak apa ya? Hipertensi kita, apalagi jadi saksi gitu. Asam lambung naik. Masa!